Di sini sudah dipasang, kalau TNKB sudah jadi ya, nanti bisa langsung ditanyakan nama yang masalah. Media sosial tengah diramaikan dengan video penilangan pengendara motor di depan sebuah dealer. Dalam narasi yang beredar, penilangan dilakukan terhadap warga yang baru membeli motornya dari dealer tersebut. Namun, terungkap fakta bahwa informasi tersebut tidak benar, hal ini lantaran motor yang ditilang sudah dibeli sejak lama. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak seorang pengendara tak terima ketika mendapat tindakan oleh petugas Satlantas. Hal yang jadi sorotan adalah tindakan tersebut dilakukan di halaman sebuah dealer. Narasi yang beredar menyebutkan polisi melakukan penilangan terhadap pengendara sesaat setelah membeli motor tersebut. Dilansir oleh Tribun Lampung, periswa ini ternyata terjadi di halaman dealer Kawasaki di Jalan Ahmad Yani, Bandar Lampung. Kasat Lantas, Floresta, Bandar Lampung, AKPM Rohmawan menjelaskan tindakan tersebut dilakukan pada Rabu 22 Juni pagi. Peristiwa bermula ketika anggota melihat pengelanggaran oleh pengendara yang bersangkutan yakni tak memakai pelat nomor dan menggunakan knalpot racing. Petugas lantas memberhentikan pengendara di pinggir jalan. Lantaran dinilai mengganggu arus lalu lintas, pengendara diarahkan untuk menuju halaman dealer. Rohmawan pun membantah narasi yang beredar di media sosial. Sementara itu pengendara penama Andri mengakui kesalahannya atas pelanggaran yang terjadi. Andri juga membantah informasi yang menyebutkan motornya baru saja dibeli dari dealer. Motor tersebut ternyata sudah dibeli sejak tahun lalu. Ia pun tak mengetahui video penilangannya viral di media sosial. Andri juga menyampaikan permohonan maaf kepada Satlantas Floresta, Bandar Lampung yang merasa dirugikan atas hal ini. Kami dari Satlantas Floresta, Bandar Lampung benar kejadiannya itu hari Rabu tanggal 22. 22 Juni 2022 pukul 8.30. Jadi yang bersangkutan beliau memasuki kawasan tertib lalu lintas Jalan Amatiani. Ini, pas anggota patroli melihat ada pelanggaran kasat mata, gak pakai TNKB, plat nopol, termasuk penakuan pising, dihentikan sama anggota. Bukan dikejar, dihentikan pas berhentinya di depan dealer Kawasaki. Nah karena menganggau arus lalu lintas itu, naiklah ke atas itu. Jadi bukan kendaraan baru, ini STNK-nya pun ada. Jadi pelanggarannya kemarin apa Pak Kasat? Ya pelanggarannya kena buat bising sama perlengkapan ya, perlengkapan. Jadi menanggapi video yang tira kemarin itu tidak benar seperti yang dikramai di media sosial. Oh tidak benar, tidak benar. Itu tidak benar. Nah ini, ini STNK-nya. Demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya dikenal Youtube Tribunews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!